Mengenai penangkapan ataupun pengungkapan, dua tersangka pelaku penyeraman air keras terhadap novel Baswedan yang tadi dikatakan adalah oknum anggota Polri yang aktif. Dalam penelusuran TGPF pada saat itu dari awal hingga Juli 2019, apakah memang ditemukan adanya indikasi bahwa pelakunya adalah anggota Polri yang aktif? Secara spesifik pada waktu itu, kita tidak sampai kepada bahwa pelakunya adalah Polri. Misalnya ya, tetapi bahwa orang yang di lokasi yang dua orang itu memang semua orang tahu bahwa dia pelakunya, cuma pada waktu itu kesulitannya karena dua-duanya menggunakan helm. Nah, tim teknis ini bedanya dengan TGPF adalah mereka lebih banyak operasional, sehingga kami menduga dari temuan-temuan lapangan berdasarkan juga skenario yang dikembangkan oleh TGPF, kemudian ditemukan pelakunya ini. Jadi ini adalah hasil dari pekerjaan teknis setelah ada... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!